Abang udah batak Kristen tapi kok bela Anies gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantan Ketua KPK Tony Saud Sitomorang Membeberkan fakta tentang Anies Baswedan Selama memimpin DKI Jakarta Jadi mantan Ketua KPK itu Mengatakan bahwa sudah batak Kristen lagi Tapi kok dukung Anies Baswedan Saud Sitomorang membeberkan fakta bahwa Selama Republik ini berdiri Terutama di Jakarta ya Begitu lama izin gereja tidak diberikan Sehingga waktu masa Anies Baswedan Dan itu begitu banyak izin gereja Yang diberikan oleh Anies Baswedan Bahkan Anies Baswedan pun Mendapat penolakan dari warga sekitar Tetapi dengan cara pendekatan dan diplomasi Anies Baswedan Berhasil meredam orang yang menolak Untuk pembangunan gereja Abang udah batak Kristen tapi kok bela Anies gitu loh DKI itu masih lebih 30 gereja baru izin dikeluarkan oleh Anies Tapi dia gak ngomong kan Banyak orang-orang Kristen gak tau juga itu Nah Bahkan ada gereja yang gak pernah berdiri Selama dia berdiri sejak Republik ini berdiri Gak ada izinnya Itu keluar izinnya Dan Pak Anies dengan hambelnya datangin sebuah Katakanlah masjid atau musholah yang gak setuju Kemudian dia sholat disitu setuju Habis itu selesai cair semuanya Eh sementer diskusi kan Itu kekuatan Anies disitu Nah apa yang disampaikan oleh Saud Sitomorang Mantan ketua KPK Bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta Tidak banyak orang tau kenapa Anies Baswedan tidak mau Mempublikasikan apa yang telah dia lakukan Dan yang selama ini Anies Baswedan Dicap intoleranlah politik identitas Itu akhirnya terhapus dengan Kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta Coba kita lihat video Yaitu pengakuan Anies Baswedan Kenapa Anies tidak mempublikasikan Kebijakan yaitu memberi izin Untuk membangun gereja selama Anies memimpin di Jakarta Ketika Cici tanya banyak gereja dapat izin Anies Kenapa tidak dipublikasikan Untuk kampenye Panis saya punya pertanyaan Kenapa Bapak memilih untuk diam Dan tidak banyak mempublikasikan Berkait izin pendirian rumah ibadah Yang Bapak lakukan khususnya gereja Padahal hal ini ekran Untuk menjadi konser politik identitas Atau intoleran yang itu diiklami Terima kasih Marah teritanya Kenapa INB yang diberikan itu Tidak dikampanjikan Besar-besaran Kenapa ya Saya sih merasa begini Itu hal yang memang sudah harus kami kerjakan Dan itu bukan ditempatkan sebagai Komoditas untuk kampanye politik Itu adalah hal yang sudah saya kerjakan Dan sekarang Kita bersyukur bahwa Proses itu tuntas Nah kami Tidak mengkapitalisasi itu kemarin-kemarin Kira-kira begini Ini filosofi kami Lebih baik Disangka buruk Ternyata baik Daripada Disangka baik Ternyata Buruk Jadi ada quote dari Anies Baswedan Lebih baik disangka buruk Ternyata baik Daripada disangka baik Ternyata buruk ya Jadi Anies Baswedan tidak mau Mengkapitalisasi Apa yang sudah dia lakukan Sehingga ini menjadi Bahan kampanyenya Di saat Pilpres 2024 Jadi menurut Anies Biarlah ini organik ya Jadi hanya masyarakat bisa menilai Apa yang sudah dia lakukan Nah dalam waktu 5 tahun menjabat Anies menerbitkan 195 gereja Kristen Dan 62 titik vihara Ini menurut data BPS 2017 ada 263 vihara 2022 ada 289 vihara Jadi Anies menambahkan izin Baru hingga 60 titik vihara baru Dan juga pada 2017 Ada 1098 gereja Kristen Pada tahun 2022 Ada 1293 gereja Kristen Anies memberikan izin Hingga 195 gereja Kristen Tetapi banyak juga Dari kawan-kawan kita Non muslim ya Masih menganggap Anies Politik identitas Intoleran Mereka tidak melihat fakta Yang telah dilakukan Oleh Anies Baswedan Di Jakarta Anies itu dituduh Intoleran Macem-macem kayak gitu Itu kan cuman tuduhan Tuduhan Macem gak Anies di Pepua Kalau dia jadi presiden tuh Orang Papua senang dia gak kira-kira Senang lah Senang sekali Kamu yang senang atau orang Papua yang senang Harusnya orang Papua senang Karena Citra intolerannya itu tidak betul kan Dan di Papua itu kan Orang-orang sangat toleran sekali Apa namanya Di Papua itu pak Kalau kami lebaran Itu Sholat di lapangan Itu yang memberikan karpet Atau memberikan Apa sih Koran Untuk dipakai Untuk alas Disejadah Itu orang Nasrani pak Ini kok sayang sekali Kok tidak di Expose Oleh media Gitu loh Ini salah satu Salah satu Bentuk protes saya Waktu beberapa tahun lalu Sekitar 3 tahun lalu Pas pandemi itu Itulah yang membuat saya Diundang Bapak Anies Pagi-pagi Ke rumahnya Untuk sarapan Karena ternyata Video itu cukup viral Apa tuh konteksnya Apa tuh Saya memprotes media Oh protes media Karena Ada hubungan tadi Dengan diskriminasi itu Gara-gara media Memberitakan Papua Itu terlalu buruk sekali Sehingga Kami dapat diskriminasi Dimana-mana Terus akhirnya Terus Pak Anies Panggil saya Saya bilang Kami Anak Ini kan Anak Berantau itu Merasa banget kan Terus akhirnya Pak Anies Panggil Terus kita ketemu Terus saya Menyaksikan betapa Baiknya beliau Dan habis itu Saya bertemu beliau Beberapa kali Terus saya Saya pikir pun Kalaupun saya tidak di Nasdem Jadi saya masuk Nasdem Bulan Mei Juni gitu Dari tahun lalu Habis itu Bulan Oktober Bapak dicapureskan Jadi saya tidak tahu Jadi ternyata bisa ketemu di Kantor DPP Waktu itu Jadi Kalaupun saya tidak Nasdem Pun saya akan Pilih beliau sih Saya akan memilih orang Yang punya hubungan ketuhanan Bagus Kenapa? Karena Kalau hubungan ketuhanan Bagus Seseorang hubungan kemanusiaan Pasti bagus Kalau punya hubungan ketuhanan Bagus Pasti hubungan kemanusiaan Juga bagus Nah ini ada tip menarik Dari netizen Bagaimana Cara memilih Capres Di Pilpres 2024 Jadi Dianalogikan Seperti Kita mencari pekerjaan Jadi banyak hal Yang harus dipertimbangkan Dan ini mungkin Bisa menjadi tip menarik Bagi Anda Yang akan menentukan Pilihannya Di Pilpres 2024 Kalau yang masih bingung Di Pilpres nanti Milih 01, 02, atau 03 Bang Terelial punya tipsnya Pilihlah calon presiden Sebagaimana ketika Lo diseleksi Waktu masuk kerja Yang pertama Lo diminta untuk Lampirkan SKCK Karena perusahaan Mau tahu Lo punya tindakan kriminal Atau enggak Lo pernah punya Riwayat kejahatan Atau enggak Nah begitu juga ketika Kita milih calon presiden Kita lihat nih Dari 3 pasel ini Ada enggak yang pernah Melakukan kejahatan Ada enggak yang pernah Terlibat kasus kriminal Dan seterusnya Yang kedua Lampirkan CV Riwayat pendidikan Pekerjaan Dan pengalaman Itu tertulis semua Artinya perusahaan Sedang menilai lo Lo cocok enggak Untuk mengisi jabatan ini Dinilai dari pengalaman Pendidikan Dan segala macemnya Nah Begitu juga ketika Pilpres ini Lo pilih dari 01, 02, 03 Mana yang kira-kira cocok Untuk mengisi jabatan ini Sesuai dengan pengalamannya Riwayat pendidikan Dan seterusnya Yang ketiga Saat melamar kerja Ada sesi interview Disitu perusahaan Mau nilai Bagaimana cara lo menjawab Bagaimana gestur tubuh lo Ketika bertemu dengan orang Bagaimana kata-kata lo Yang keluar dari lisan lo Itu semua Mau mereka lihat Jadi sekarang Giliran lo yang nilai Dari 3 paslon ini Mana yang kira-kira Tutur katanya bagus Public speakingnya oke Dan gestur tubuhnya juga enak Ketika bertemu dengan orang Nah itu dia Tips dari Bang Terelie Bagaimana cara memilih Presiden Buat lo yang masih bingung Silahkan di reset masing-masing Pakai data yang benar Nah ini cukup menarik Apa yang disampaikan oleh Netizen tadi ya Tip untuk memilih Capres di Pilpres 2024 Dan ini apa yang disampaikan tadi Yaitu setelah kita reset ya Kriteria yang masuk Hanya Anies Baswedan Dari catatan Kriminalitas beliau Tidak ada Terus dari segi Pendidikan dan Intelektualitasnya Patut diancungin jempol Dan yang terakhir Yaitu interview Selama ini Anies Baswedan sudah Melakukan Yaitu program Desa Anies Langsung Melakukan interview Dengan masyarakat Seperti apa Harus mendengar Keluhan dari masyarakat Dan beliau memberi Solusi yang terbaik Jadi apa yang disampaikan Oleh netizen tadi Yaitu Kriteria yang masuk adalah Dari 01 Bagaimana pendapat Anda Apakah Dari calon lain Punya kriteria Seperti yang disampaikan Oleh netizen tadi Saya akan pilih Anies Baswedan Untuk calon presiden Tahun 2024 Sampai dengan 2029 Saya mempunyai Alasan yang cukup Rasional Dan cukup masuk akal Dan mudah diterima Oleh banyak orang Kenapa saya milih Anies Baswedan Yang pertama Saya suka banget Yang namanya Pemimpin yang menyunjung tinggi Tema perubahan Tema perubahan Yang diusung oleh Anies Baswedan ini Mempunyai banyak Gagasan baru Dan merubah Banyak hal Yang sudah ada Di Indonesia Saya tidak punya alasan Untuk memilih Orang-orang Yang sudah ada Di koalisi Gue tidak mempunyai Alasan Untuk mereka-mereka Yang setuju Dengan adanya Pemerintahan yang sekarang Gue gak bilang Pemerintahan ini jelek Tetapi harus ada perubahan Hanya meneruskan tugas Dari Pak Jokowi Menurut gue Ya gak usah ada pemilihan Kalau misalnya Tidak ada perubahan Sama sekali Kenapa gue harus Memilih sesuatu Yang tidak berubah Yang kedua Gue seneng banget Cara beliau berkampanye Untuk datang dari Sabang Sampai Mereke Untuk berdiskusi Dengan masyarakat sekitar Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang ada di sekitar Dengan cara pendekatan psikologis Dengan cara pendekatan Secara pendidikan Lalu selanjutnya Dia juga datang Kepada masyarakat-masyarakat muda Untuk bertukar pikiran Bagaimana cara Menyelesaikan suatu masalah Yang ada di Kalangan muda saat ini Yaitu Millenials Dan juga Gen Z Bagaimana cara beliau Untuk menyediakan Lapangan pekerjaan Dan lain sebagainya Gue rasa Berkampanye Berdiskusi Dan bertukar pikiran Seperti ini Gue tidak pernah melihat sebelumnya Ketika ada kepemimpinan Atau mau ada pemilihan Berdiskusi seperti ini Adalah hal baru Menurut gue Artinya Dia mampu Merubah kampanye Yang konvensional Yang bagi-bagi uang Yang pasang billboard Gede-gede Dan lain sebagainya Yang menyerang Menjatuhkan lawan Dan lain sebagainya Menurut gue Itu adalah konvensional banget Tetapi dia menggunakan Sesuatu yang lebih positif Yang lebih bermartabat Dan juga lebih kreatif Untuk menjadikan Masyarakat kita Untuk berpikir kritis Untuk menaikkan juga Sumber daya manusia kita sendiri Jujur Background seorang pengajar Untuk menjadi pemimpin Itu beda Dia itu Lebih menggunakan Pendekatan secara psikologis Terbukti Dia diterima dengan baik Ketika dia di Papua Abang mahasiswa ini ya Mempertimbangkan Mendukung Anies Baswedan Karena hanya Anies Baswedan saja Yang melakukan pendekatan Psikologis Dengan masyarakat Kalau ada capres dari 02 Melakukan pendekatan Seperti Anies Baswedan Yaitu Seperti Desa Anies Ini mungkin Akan kelimpungan Menjawab pertanyaan Dari masyarakat Apalagi dengan Latar belakang Seorang pemimpin Yang emosional Apalagi pengalaman Yang minim Di saat berdebat Dengan masyarakat Justru bukan Solusi yang diberikan Tetapi Emosi Yang akan Ditonjolkan Coba kita dengar Apa kata Dr. Tirta Akhirnya memutuskan Untuk mendukung Anies Baswedan Yang pertama Karena saya Kebetulan Sekarang Memang 10 tahun Berkarir Jadi CEO Itu suka Presentasi Ya Dan tiga-tiganya Itu jago ngomong Kebetulan Yang jago ngomongnya Bidang presentasi Pak Anies Nomor dua Saya punya analisa Saya melihat Persentase Program yang direncanakan Dengan program yang gagal Segagal-gagalnya Programnya Pak Anies Itu gak ada yang Kosong-nompong Ada Tapi Less than 10% Atau 20% Yang ketiga Adalah Dia membuat program Yang menarik Bagi Nakes Paham Pak Anies Itu datang Didiskusi Bersama dokter-dokter Beberapa kali Yang satu Desa Anies Kesehatan Yang satu Sama Idy Yang terakhir Beliau itu Gak baperan Kalau dikritik Tapi bukan berarti Yang nomor dua Jelek Atau tiga jelek Enggak Nomor dua Itu ya keren Pak Prabowo Itu leadershipnya tinggi Jago orasi Mas Gibran Juga sukses Di Solo Pertumbuhannya Bagus Pak Ganjol Juga ngayomi Wangun Juga olahragawan Juga Public speaking Yopik Prof. Lafut Guru besar Di bidang hukum Konco kusing Masih oke Cuma Harapanku Di nomor satu Nomor setunggal Nek kalah Yowes Nek menang Alhamdulillah Yuk jenengi Gue pilihan kok Iya toh Ya kita kan sebagai rakyat Cuma bisa berharap Dan mengontrol Ya Ya kan Saya juga Belum berminat Untuk nyalek Saya hanya Bekate Aku Gue berkate Nonton Sekolah pinggiran Mawon Muno loh Bosku Nonton Sekolah pinggiran Oh jenengi pesta rakyat Kita harus terlibat Masuk pesta rakyat Yang dinikmati 5 tahun Kita tidak terlibat Sehingga penting Walaupun beda pilihan Kita tuh tetap rukun Tetap guyup Oh jenengi Catiwong Nah Nonton Mawon Lebih kurang Saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kalau kita lihat kemarin Cuma Anis Baswedan Yang hadir Di saat diundang oleh IDI ya Jadi ada beberapa Kandidat lain Seperti 0302 Tidak hadir Mungkin ini menjadi Pertimbangan juga Dari Nakes Tenaga Kesatan Untuk mendukung Anis Baswedan Genzi yang pertama kali Nyoblos di tahun ini Gue bakal kasih alasan Paling logis Kenapa lu harus Pilih Anis Baswedan Kita semua tahu 2019 ganti presiden Rame Hashtagnya waktu itu Dan pihak Jokowi Staffnya bilang Siapa yang menggunakan Hashtag itu bisa dipenjara Anda menggunakan Tagar ganti presiden Itu Anda tidak Punya peradaban Peradaban rendah Oke Dan itu berkali-kali Saya bilang itu adalah Maka Kita yang dukung Prabowo Di zaman itu Bakal dipenjara Karena itu Sekarang kita harus dukung Jokowi Karena ada anaknya di sana Gimana bisa Apakah ini manipulatif Kita butuh Pemimpin yang perubahan Gue melihat itu Ada di Anis Baswedan Tidak ada politik uang Kampanye dengan cara Ide-ide kritis Kita butuh perubahan Indonesia yang lebih baik Itu alasan Paling masuk akal Kenapa gue Pilih Anis Baswedan Gak setuju Bantah aja Salah satu alasan Salah satu alasan Memantapkan pilihan saya Kepada Anis Baswedan Adalah Karena salah satu video Yang baru saja saya tonton Dalam acara desak Anis Beberapa jam yang lalu Mengenai bagaimana Jawaban Anis Baswedan Ketika ditanya Masalah isu ekonomi Yaitu pengangguran Itu sangat sesuai Dengan kajian Yang telah saya lakukan Bersama teman-teman saya Di BAD Dan eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Departemen Kajian Dan Aksi Strategis Yang membahas mengenai Deakselerasi Ekonomi Kita akan lihat videonya Dan kita akan lihat Kajian saya Bersama teman-teman saya Tentang isu ekonomi pengangguran Saya Anis Cuman ini untuk Mahasiswa Mencari pekerjaan Setelah lulus kuliah Terima kasih Boleh ditangkapi 2 menit ya Menurut saya kita Pemerintah Harus Mendorong Pertumbuhan Industri Yang padat Karya Selama ini Investasi Indonesia Meningkat drastis Tahun 2013 Investasi kita Rp3.300 triliun Tahun 2022 Rp1.200 triliun Naik 4 kali Tetapi Penyerapan tenaga kerja Per triliunnya Artinya Investasinya padat modal Kita butuhnya Investasi yang padat Karya Nah Ini yang membuat Selama ini Kenapa Kita menyaksikan Pertumbuhan ekonominya tinggi Bukan tinggi Baik Kemudian investasi Meningkat Tapi lapangan pekerjaan Nggak nambah Karena tidak padat Karya Nah kita ingin Untuk mendorong padat karya Apa itu Manufaktur Pertanian Perkebunan Peternakan Sektor-sektor itu Apa yang dikatakan oleh Pak Anies tadi Sangat relate dengan Kajian Yang telah kami lakukan Kajian ini Kajian ilmiah ya Aku kasih tunjuk Nah ini adalah Perbandingan Data investasi Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Investasinya tinggi Tapi pertumbuhan ekonominya Gitu-gitu aja Di angka 5% Ini adalah grafik Tentang pengangguran di Indonesia Masih cukup tinggi Dibanding negara-negara ASEAN lainnya Menunjukkan bahwa Investasi yang masuk Tidak sebanding dengan Penyerapan tenaga kerja Lihat poin nomor 5 ini Mendorong investasi Pada sektor padat karya Dengan tujuan memaksimalkan Penyerapan tenaga kerja Ini adalah jawaban Yang diucapkan Anies Dan sesuai Dengan apa yang telah Kami kaji Dengan ilmu pengetahuan kami Di bidang ilmu ekonomi Dan di bidang pergerakan Artinya Semua yang terlontar Dari mulut Anies Baswedan Itu berdasarkan Fakta ilmiah Dan kajian yang mendalam Dia tidak asal-asalan Kalau ngomong Dan seperti Yang telah kami lakukan Yang telah kami kaji Sesuai dengan Apa yang Pak Anies bilang Itu salah satu yang Membuat saya mantap Sehingga di saat Samsul kemarin Mengatakan akan membuka Lapangan seluas-luasnya Dengan adanya investasi Seperti hilirisasi Dampaknya Tidak terlalu signifikan Yang dirasakan oleh masyarakat Sangat sedikit Lebih banyak warga negara asing Akibat kebijakan Investasi Hilirisasi Yang terus disebutkan oleh Samsul Di acara debat Padahal Dia sendiri Buru-buru ingin Membuka lapangan Kerja seluas-luasnya Dia sendiri padahal Dicarikan kerja Oleh bapaknya Dan dibantu oleh omnya Jadi bagaimana Membuka lapangan kerja Seluas-luasnya Saya tidak pernah berpikir Sejujurnya ini Saya buka disini Sejujurnya ini Pilihan-pilihan saya itu Saya tidak pernah berpikir Langsung saja Bukan Saya ikut ulama saja Oke Ulama yang saya percaya Ulama pilih apa Saya pilih itu Oke oke Nah Untuk saat ini Itu kan Untuk saat ini ya Yang kita lagi syuting ini Memang Memang belum Belum keluar statement Atau apa Tapi melihat dari pergerakannya Ulama-ulama cenderung Untuk mendukung Anies Baswedan Jadi ada juga Seperti Komika Abdur Mendukung Anies Baswedan Karena Dia melihat Yaitu Ijma ulama Kebulusan dari ulama Jadi Ijma ulama Mengutuskan Yaitu mendukung Anies Baswedan Tetapi Alangkah baiknya Memang kita mengikuti Apa yang disampaikan Ulama-ulama Warasatul Ambiya Ulama Pewaris Nabi Jadi setiap ulama Mengeluarkan keputusan Dan kebijakan Pasti sudah melalui Proses yang lama Seperti istiqarah Jadi menurut ulama Itu yang terbaik Yaitu kita yang Jadi itu yang kita ikuti Baik silahkan Anda Beri alasan Dan komentar Anda Kenapa Anda harus Mendukung Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Baik sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!